Anggota Pansus Haji, Marwan Jafar, menyebut Pansus Haji akan membuat rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi Pansus akan dibawa ke Sidang Paripurna, Kamis 26 September mendatang. Marwan berharap rekomendasi hingga ke Paripurna berjalan mulus sesuai temuan Pansus. Soal dugaan gratifikasi di pelaksanaan Haji 2024, Marwan meminta publik mengawasi hasil rekomendasi dan temuan dari Pansus Haji terkait temuan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Haji di Kemenang seperti gratifikasi dan pungli ke travel haji. Kalau teman-teman jurnalis dan publik tidak mengawasi, itu isinya bisa masuk angin itu. Ada pelanggaran misalnya soal pembagian kota, ada pelanggaran pidana yang diduga dimelakukan pungli, terhadap travel-travel khusus dan seterusnya itu, itu bisa hilang loh dalam kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Ini yang masuk angin tidak mau pasti. Nah yang tidak masuk angin ya pasti itu akan diterus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Karena itu sangat jelas terbukti dan terang-beneran melanggar undang-undang haji, melanggar kepres haji, juga ada unsur diduga ada unsur gratifikasi. Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya. Terima kasih telah menonton!